Alhamdulillah Buku tafsir 3 surat favorit segera miliki dan ini jadikan panduan untuk kajian kita nantinya Waktu istimewa membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falak, dan Anas Ini ada beberapa waktu disini kami sebutkan Ada 4 waktu yang bagus kita baca surat Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas sekaligus Pertama waktu pagi dan sore hari dari Mu'ad bin Abdullah bin Khubaib Dari bapaknya ia berkata Pada malam hujan gelap, lagi gelap gulita Kami keluar mencari Rasulullah SAW untuk sholat bersama kami Lalu kami menemukannya Beliau bersabda, apakah kalian telah sholat? Namun sedikitpun aku tidak berkata-kata Beliau berkata lagi, bersabda lagi, katakanlah Kemudian namun sedikitpun aku tidak berkata-kata Beliau bersabda lagi, katakanlah Namun sedikitpun aku tidak berkata-kata Kemudian beliau bersabda lagi, katakanlah Hingga aku berkata, wah Rasulullah apa yang harus aku katakan Maka Rasulullah SAW bersabda Beliau itu katakan Katakanlah Yaitu surat al-falak dan surat an-nas Ketika sore dan pagi Sebanyak tiga kali Maka dengan ayat ini akan mencukupkanmu Menjagamu dari segala keburukan Coba kita lihat faedah dari hadis ini Ini bisa lihat di halaman 7, 8 dan 9 ya Al-mu'awidzatai yang dimaksudkan disini adalah Surat al-falak dan an-nas Karena dua surat ini berisi Meminta perlindungan kepada Allah Yaitu minta perlindungan dari kejelekan setiap makhluk Dari kejahatan di waktu malam Dari kejelekan tukang sihir Dari kejelekan orang yang hasat Dan dari kejelekan was-was setan Yang kedua Hadis di atas menunjukkan Keutamaan tiga surat Yaitu al-ikhlas, al-falak dan an-nas Kemudian yang ketiga Disunakan baca surat al-ikhlas, al-falak dan an-nas Pada pagi dan petang hari Sebanyak tiga kali Al-ikhlas tiga kali Al-falak tiga kali An-nas tiga kali Kemudian yang keempat Siapa saja yang membaca tiga surat ini Dan meminta perlindungan kepada Allah Maka akan diberikan kecukupan Serta penjagaan Jadi kecukupan Dan juga penjagaan Terus yang kedua Dibaca lagi sebelum tidur Dari Aisyah r.a Beliau r.a Itu berkata An-Nabiya s.a.w Karena Iza awa ila firashihi Kula laylatin Jam'a kafayi Summa nafasa fihima Faqor'a fihima Kul huwallahu ahad Wa kul a'udhu bi-rabbil falak Wa kul a'udhu bi-rabbin nas Summa yamsahu bihima Mastata'a min jasadi Yabda'u bihima Aila ro'asihi Wa wajihi Wa ma'akabala Min jasadi Yaf'alu zalika Salah sama ro'atin Nabi s.a.w Ketika berada di tempat tidur Di setiap malam Beliau mengumpulkan Kedua telapak tangannya Jadi kumpulkan Kumpulkan kedua telapak tangannya Kedua telapak tangan tersebut Ditiyup dan dibacakan Kul huwallahu ahad Surat al-ikhlas Dan kul a'udhu bi-rabbil falak Surat al-falak Dan kul a'udhu bi-rabbin nas Surat an-nas Kemudian beliau Mengusapkan Kedua telapak tangan tadi Pada anggota tubuh Yang mampu Dijangkau Dimulai dari kepala Wajah Dan tubuh bagian depan Beliau melakukan Yang demikian Itu sebanyak Tiga kali Ini Praktiknya adalah Kumpulkan tangan Kemudian ditiup Lalu baca Kul huwallahu ahad Surat al-ikhlas Kul a'udhu bi-rabbil falak Surat al-falak Dan kul a'udhu bi-rabbin nas Surat an-nas Lalu diusap Dimulai dari kepala Wajah Dan tubuh Yang bisa dijangkau Itu yang kedua Baca al-ikhlas Al-falak An-nas Sebelum tidur Terus yang ketiga Ketika ingin meruqiyah Membaca doa dan wirid Untuk penyembuhan Ketika sakit Bukhari membawakan Bab dalam suhihnya Meniupkan bacaan Ketika ruqiyah Lalu dibawakan Serupa hadis di atas Yaitu hadis Yang tadi kita baca Sebelum tidur Dan dengan cara Seperti dijelaskan Dalam poin kedua Dari Aish Dia berkata Wabila Rasulullah S.A.W Mendak tidur Beliau akan meniupkan Ketelapak tangannya Sambil membaca Kul huwallahu ahad Dan mu'awizatain Kemudian beliau Mengusapkan kewajahnya Dan seluruh tubuhnya Aisyah berkata Ketika beliau sakit Beliau menyuruhku Melakukan hal itu Sama seperti ketika Beliau itu hendak tidur Nah ini berarti Baca ruqiyah Ketika beliau sakit Lalu yang keempat Bacaan Sesudah sholat Fardu Ba'da salam Sesuai sholat Sesuai sholat Dianjurkan Seusai sholat Bukan sesuai ya Seusai sholat Dianjurkan Membaca surat al-ikhlas Al-Falak dan Anas Masing-masing sekali Dari Uqba bin Amir Ia berkata Amarwani Rasulullah S.A.W An akra al-mu'awizat Dubura kulli sholatin Rasulullah S.A.W Memerintahkan padaku Untuk membaca mu'awizat Di akhir sholat Sesudah salam Mu'awizat itu apa? Surat al-ikhlas Al-Falak dan Anas Kata Imam Ibn Hajar Al-Sekolani Berarti Ba'da salam Kita dianjurkan Baca al-ikhlas Al-Falak dan Anas Ini dibaca sekali Nah bolehkah Baca ayat kursi Serta al-ikhlas Al-Falak dan Anas Menggantikan zikir pagi petang Artinya gini Saya baca al-ikhlas Al-Falak dan Anas Satu kali aja dia Ini dianjurkan Dengan zikir pagi petang Misalnya Setelah subuh Ataupun setelah asrat Setelah maghrib Jadi dia Syemawad S.A.W Menyatakan Bolehnya baca ayat kursi Serta tiga surat Setelah sholat fardu Atau setelah sholat maghrib Menurut sebagian pendapat Dan itu Sudah disatukan Antara zikir pagi petang Dan zikir ba'da salat Namun Untuk membaca Surat al-ikhlas Al-Falak dan Anas Masih-masih Tiga kali Ba'da subuh Dan asar Atau tadi kita sebut Ba'da maghrib Nah berarti Boleh menggabungkan Antara zikir pagi petang Namun bagusnya Zikir pagi petang sendiri Zikir ba'da salat sendiri Itu lebih bagus Wallahu alam isu'af Ini empat waktu Dianjurkan baca Tiga surat favorit Semoga bisa diamalkan Itu kapan tadi Waktu pagi dan sore Yaitu ketika zikir pagi petang Kemudian yang kedua Sebelum tidur Yang ketiga bisa dijadikan Bacaan rukia Yang keempat Bacaan sesudah Sholat fardu Yaitu ba'da salam Abilai taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya